Nah sekarang kita lanjutkan lagi, terima kasih banyak Ustaz Maulana Ya Allah, ini Ustaz Syah, mohon izin nih Benarkah dalam Islam ini, setiap keluarga yang ditinggalkan oleh Ayah, atau mungkin juga anak laki-lakinya Atau mungkin pasangannya yang mati syahid Dalam tugas, ya, atau dalam Pekerjaan, maka Allah akan jamin Rezekinya, ini katanya nih, makanya Allah ini akan jamin rezekinya dan mendapat Keberkahan yang begitu luas, dan bahkan akan Menunggu keluarganya kelak di depan pintu surga Apakah seperti itu prinsip, apa, konsepnya Mohon izin, penjelasannya Tapi kembali guru ke Ustaz Maulana, Ustaz Belangkon Loreng, Mas Fadli, serta guru-guru kami Bila kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benarkah Di dalam Islam, setiap keluarga yang ditinggalkan Orang yang terkena musibah, orang yang Meraksakan kesedihan, karena Ditinggal anak laki-lakinya, ditinggal Pasangannya, ditinggal orang tuanya Dalam keadaan syahid, maka Apakah mereka akan Allah jamin rezekinya dan mendapatkan Keberkahan yang begitu luas, yang pertama Caranya dulu gimana, ketika Mendapat hentakan musibah Maka langsung baca doa yang diajarkan Beginilah Nabi SAW Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati Wakhlufni khairan minha Ya Allah, gantikan aku dari musibahku Ini sesuatu yang lebih baik darinya Maka Subhanallah, ketika mereka berdoa Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan meyakini Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah Dan dia minta digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya kepada Allah Tidak lari dari Allah, tidak berpalin dari Allah Karena sesungguhnya banyak juga orang yang seperti ini Terkena musibah malah jauh dari Allah Sudahlah Saya berhentilah Saya berdoa Berhentilah saya sholat Berhentilah saya menutup aurat Percuma saya menutup aurat Percuma saya sholat Percuma saya puasa Toh Allah juga jahat banget sama saya Banyak orang yang seperti itu Maka Subhanallah Ketika orang-orang yang ditinggalkan Langsung mengembalikan kepada Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Menerima kenyataan Lalu berdoa Allahumma jurni fi musibati Wa khluf li khairan minha Ya Allah gantikan aku yang lebih baik darinya Maka Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik kepadanya Subhanallah Termasuk diantaranya Keberkahan dan rezeki Kalau selama ini dia merasa Yang memberi nafakah adalah suaminya Maka saat ini Allah akan memberikan nafakah Dari jalan yang tidak dia sangka-sangka Kenapa? Allah janji lagi dalam Al-Quran Wa man yattaqillahi ja'allahu makhraja Wa yaruzukuhu min haithu la yahtasib Yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya Dan Allah akan berikan kepadanya Rezeki dari jalan yang tidak pernah Iya sangka-sangka Subhanallah dan salah satu ciri ketakwaan Adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang paling tersiksa hidupnya Adalah orang yang tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah menerimanya Insya Allah hidup kita akan lebih tenang Insya Allah hidup kita akan lebih nerima lagi Hidup kita akan lebih aman tenteram Kenapa? Karena selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jaminan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pemberian kebaikan Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya melalui orang tua kita Melalui anak-anak kita Melalui pasangan kita Melalui atasan kita Namun itu semeneri Allah Kapan kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh keberkahan itu Datang juga dari Allah Rezeki yang luas itu Juga akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala wa ta'ala Alhamdulillah 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 Subhanahu wa ta'ala